Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Surya Amir Di sini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-step Tutorials Sahabat Merdeka Belajar Hari ini saya akan berbagi tentang Bagaimana cara memilih font yang padu Di desain kanva kita Sahabat Merdeka Belajar Sebagaimana yang kita sering alami Biasa kita selalu mentok Atau lama pengerjaan satu desain di kanva itu Karena biasa cari ide Itu yang pertama Yang kedua adalah memilih perpaduan warna Yang ketiga adalah kita pusing Memilih perpaduan font Atau jenis huruf Jenis huruf judulnya apa Kemudian body textnya itu seperti apa Karena kadang-kadang hasilnya nanti Tidak akan kelihatan bagus Nah ternyata Sahabat Merdeka Belajar Ada sebuah situs yang bisa kita gunakan Untuk membantu kita mencarikan Padu padan huruf atau jenis font Untuk kita gunakan di desain kita Bagaimana caranya Yuk kita simak videonya Selamat Merdeka Belajar Seperti biasa saya sudah sampai di layar desktop komputer kita Nah yang saya lakukan pertama kali adalah Saya pergi ke desain saya Ini Saya sudah punya desain Sederhana Saya ambil dari Google Di sini tulisannya seperti ini Dan Ini juga tulisannya seperti ini Kecil banget Nah itu kalau kita besarkan ya Kurang terlalu padu kelihatan ya Sahabat Merdeka Belajar Nah bagaimana cara mencari Padanan huruf Atau jenis huruf Yang ada di kanva Caranya gampang sekali Sahabat Merdeka Belajar Kita pergi ke tab baru di sini Kemudian di sini Sahabat Merdeka Belajar Kita tuliskan Typespiration.com Nanti Saya taruh linknya di deskripsi ya Kemudian kita klik seperti ini Nah Sahabat Merdeka Belajar Lebih kerennya lagi Di Typespiration ini Dia bukan hanya mencarikan kombinasi Huruf Tapi dia juga Mencarikan langsung Kombinasi warna Atau color palette Yang bisa Kita gunakan Untuk di desain kita Nah di sini Sahabat Merdeka Belajar Sudah ada beberapa Yang bisa kita manfaatkan Kita maunya yang mana Oke Nah tapi Kita juga bisa Menganfaatkan yang ada di sini Begitu Kita coba pakai yang Roboto ini ya Sahabat Merdeka Belajar Kemudian Kita pilih Body fontnya itu adalah Roboto Kemudian kita pilih Search di sini Kalau color Biarkan dia nanti Yang mencarikan Yang cocok untuk kita Nah Ini ya Sahabat Merdeka Belajar Ini sudah ditemukan Sama mereka Kira-kira ini yang cocok Nah ini banyak sekali Tinggal kita pilih Kemudian Sahabat Merdeka Belajar Saya coba pilih yang ini Nah Di sini Sahabat Merdeka Belajar Kita sudah disediakan Jenis hurufnya Atau nama hurufnya Nama pertama Yang di atas ini adalah Volkorn Dan yang di bawah ini adalah Roboto Nah Cara menggunakannya Sahabat Merdeka Belajar Ini tinggal kita copy Seperti ini Kita klik kanan Salin Kemudian Ini Hurufnya Kita bawa ke sini Kemudian kita tuliskan Di sini Kemudian kita tempel Nah Sudah ada kan Sahabat Merdeka Belajar Jadi tinggal diambil Ya Sahabat Merdeka Belajar Nah kemudian Untuk yang bagian bawah Kita tinggal pilih yang Roboto Kita klik kanan Kemudian Ini kita klik Kita bawa ke sini Ini kita ganti Dengan Klik kanan Tempel Nah Ini ya Sahabat Merdeka Belajar Roboto Kita tinggal besarkan Nah Setelah ini Sahabat Merdeka Belajar Ini sudah Sudah padu nih Jadi kita tinggal Sesuaikan saja Gampang kan Sahabat Merdeka Belajar Selamat mencoba Demikian Sahabat Merdeka Belajar Tutorial singkat pada Kesempatan ini Mudah-mudahan ini Bermanfaat Sampai jumpa di video Tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax